Intro Hola, di episode potongan cinema kali ini saya akan membahas film berjudul Upcoming Summer film dari negara Tiongkok yang tayang di Netflix ini menceritakan kisah yang menyentuh hati manis tapi sedikit sedih antara dua siswa SMA membuat para penonton bernostalgia tentang kehidupan masa SMA mereka film Upcoming Summer mengisahkan tentang Chen Chen yang mengetahui perselingkuhan ibunya dengan seorang pengusaha buah pada malam Gaokao Gaokao ini adalah tes ujian masuk Universitas Nasional yang digelar di China merasa terkejut dengan masalah ini dia jadi jatuh ke dalam kolam renang lalu mengalami demam dan gagal memperoleh skor yang cukup dalam ujiannya Chen Chen pun harus kembali ke SMA untuk sekolah setahun lagi supaya bisa ikut ujian Chen akhirnya terjebak dalam kebohongan memaksanya berpura-pura sebagai pacar teman sekelasnya yang tampan yaitu Zheng Yu Xing yang bermimpi menjadi seorang DJ profesional jadi Chen berbohong pada ibunya kalau yang menyebabkannya tidak lulus ujian Gaokao adalah karena dia putus dengan Zen padahal penyebab yang sebenarnya adalah karena dia tahu ibu dan bapaknya itu sudah bercerai tapi orang tua itu menyembunyikan perceraiannya karena tak mau mengganggu konsentrasi Chen yang akan ujian Gaokao kebohongan Chen ini membuat Zen yang tidak tahu apa-apa diadukan ibunya Chen pada wali kelas mereka akhirnya sang wali kelas pun melarang mereka untuk duduk berdekatan dan berkomunikasi satu sama lain supaya mereka bisa konsen dalam belajar Zen sendiri tidak lulus ujian Gaokao adalah karena dia diputusin sama pacarnya yang berusia 8 tahun lebih tua darinya pacarnya ini adalah DJ yang terkenal di Tiongkok jadi pas hari ujian Zen malah gak datang dia pergi menemui Ming tapi malah ditolak sama Ming Zen akhirnya harus ngulang masa SMA-nya setahun lagi supaya bisa ikut ujian Gaokao Zen yang awalnya bingung sama kebohongan Chen akhirnya bisa memahami kenapa Chen melakukan hal itu keduanya pun akhirnya menjadi dekat dan berteman Chen pun jadi baper sama kebaikan Zen yang sampai memberikannya hadiah sebuah lagu saat Chen berulang tahun tapi seperti juga kisah cinta Zen yang bertepuk sebelah tangan cinta Chen pada Zen pun begitu Zen tak bisa menerima cinta Chen karena dia masih belum bisa move on dari Ming mengetahui hal itu Chen pun lalu mengajak Zen pergi ke festival musik dimana Ming akan tampil di sana proses perjalanan mereka ke sana didokumentasikan lewat akun tiktok Zen tujuannya supaya Ming mengetahui apa yang dilakukan oleh Zen teman-teman mereka pun heboh dan menyangka kalau keduanya itu kawin lari konten yang di upload ke tiktok itu pun FYP akhirnya pihak sekolah menghubungi orang tua kedua anak itu dan meminta agar Zen dan Chen mengakhiri hubungan keduanya Zen pun memilih bertanggung jawab dan siap dikeluarkan dari SMA dan tak bisa lagi mengikuti ujian kau kau agar Chen tetap bisa terus bersekolah tapi Chen tak bisa menerima keputusan Zen itu akhirnya mereka berdua dikeluarkan dari sekolah tapi tetap bisa mengikuti ujian kau kau Chen akhirnya berhasil lolos ujian kau kau dan kuliah di kampus favorit di Tiongkok sedangkan Zen sendiri sukses menjadi seorang DJ film upcoming summer ini bagus ceritanya gak rumit dan mudah dipahami dan film ini tuh film yang bisa disukai oleh banyak orang wajar kalau film ini menjadi film terlaris kedua di Tiongkok dan sukses mendapatkan penghasilan sebanyak 579 triliun rupiah sosok Ming yang diceritakan adalah pacarnya Zen sampai film berakhir tak pernah diperlihatkan sosoknya bahkan suaranya pun tidak diperdengarkan hal ini akhirnya menimbulkan dugaan kalau Ming ini adalah seorang pria jadi Zen ini adalah seorang gay kenapa Ming tidak ditampilkan sosoknya adalah bukan masalah budget film yang kurang sehingga tidak bisa menyewa bintang film ini melainkan karena hukum di Tiongkok yang melarang eksploitasi LGBT di perfilman mungkin karena Zen gay meski Chen dan Zen sudah berciuman keduanya akhirnya tetap tak berpacaran di akhir film setelah 3 tahun kemudian Chen akhirnya datang lagi ke festival musik itu untuk melihat Zen yang tampil di acara itu dan seperti itulah film ini dibuat berakhir bukan happy ending tapi ending yang bagus sekali menurut saya penonton diajak menafsirkan sendiri bagaimana kisah cinta Chen dan Zen pada akhirnya demikian potongan cinema kali ini jika kamu menyukai channel ini tolong untuk subscribe share video ini ke teman-temanmu berikan like, komentar dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya sampai berjumpa di episode potongan cinema lainnya semoga bahagiamu dimudahkan hari ini sampai jumpa bye